1,2 test kedengaran jika Pak Isra Nor test, kedengaran gak? maunya kedengaran jempolnya pak? ya jempolnya? oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang menjawab mudahan masuk surga amin nah, ada penjawab? mudahan kadang masuk neraka amin nah, kami akan menampilkan madihin lamut jadi, awalnya kami buka dengan madihin sekitar 2 menit dulu dan seterusnya baru kita menampilkan lamut supaya tahu nih bedanya antara madihin dan lamut nah, Buhan Pian juga harus menjawab, ya? kalau ujar kami assalamualaikum salam yang pertama Buhan Pian menjawab waalaikumsalam kami menjawabnya bisa? acil-acil Pak Maman di belakang bisa? bisa Bapak, istirahat baru bisa? bisa bisa, langsung lah langsung jikin oke 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 mampil nyawanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua bisa menjawabnya Alhamdulillah Alhamdulillah malam ini kita berjumpa dalam acara arugan albudaya Banjar adik kota Samarinda lalu berlangsung lalu berlangsung lalu berlangsung lalu berlangsung tamu terhormat tamu terhormat yang ada di muka itu yang kakulun lihat ada Bapak Ismu Nandar ketua KBB Kalimantan Timur itulah tentunya dilihat dari sini agar nal banar dompetnya banyak pabanar ini membiayai edasan ini acara lalu di sebelahnya ada Bapak Rudi Arifin presiden penjara kita dari sini enak paka awet muda pinalah itu masih gagah masih manis senyumnya lalu di sebelahnya ada segda itu Kalimantan selatana atau walah benua rambut si dina putih enak kaya orang Korea mirip benar itu lawan boy band yang ada di Korea lalu yang paling ini nomor satu di Kalimantan Timur tentunya ada Bapak Isra Nor yang gak suka bercanda tadi sudah lihat semuanya tertawa karena Bapak mungkin nanti besok Bapak bisa ikut lomba jual lomba mahala biuh di hotel Haji Rusli di hotel lah mesra kalau menang lumayan duitnya lalu disabatlahnya ada Bapak Hadi itu Wakil Gubernur kita yang orang di balik di bang banjara hidup di laman ini esterol Bahwa orang banjar itu biasanya Bini Sidin lebih pada dua Kita bernarai yang gak ada tahu Inilah tentunya Tapi lain bapak berkatinya Ulun maksudnya dirancang orang banjar Bini lebih pada dua Yang bangga lawan orang banjar Coba ulun dengar Mana dapur tangannya Nah itu namanya Madihin Setelah ini kami hanya menampilkan lamut yang dari tadi tunggu-tunggu Mudah-mudahan kita bisa membedakan mana lamut, mana Madihin Nah lamut ini akan tetapi lucu bang Ternyata kayak bawah yang gitu Kayak berpisah tentang seorang tokoh namanya Lamut Oke apa kisahnya langsung aja Terima kasih Bismillah Ini mulaku karang Kartas bang lawat jualan dagang Kartasnya putih selain lapang Menak menulis tangan magoyang Tintanya titik garis di layang Bukannya ulun pandai mengarang Hanya manipur hati Hanya manipur hati menghirang Lalu kisahnya tadi Ulun rait pulang Nang kaya tali dadayan Tagalah gincil Tagalah gincil Tagalah ginjal Ganjil Langganak Ulun sampai akan Jikalau pendek Ulun panjang akan Jikalau tergumpal Kubu jurakan Wahai ananda Anandi Saudari Saudara Tontonan Baiklah laki atau perempuan Jantan Batina Janda Tidak Tidak Perawan Jikalau ada hari ini Tasa Manggaran Harap Jangan Jadi Pikiran Maklum Laulun Sebagai Palamutan Tidak Berbuku Tidak 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 Dicetak Seperti Koran Tidak 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 Bertajud Seperti Al-Quran Hanya ini Kisah Atau Udongeng Kisah Mari Kamu 搞 Jam Jaman Dewata Sepuluh Bar Mereka pulang Kupada Satu Par Satu Pulang Ku Sampai akan Satu pengkali Dua penggadaian Ketiga pengungkat Empat ukuran Kelima jarum Enam puling Dan Tujuh kompas Lapan padaman Sampilan teori politik Dan kakak 10 Lawan aturan Melamut ini Lawan aturan Kalau kada Seperti orang gagilaan Atau seperti orang Tukah surupan Kisah bahari kami bawakan Bujurkah ini Atau tidak benarkah Cerita atau dusta Dahulu kalah jaman dewa Tak bubuhan nasami yang Nabi nya dewa Apakah anda Kinyama minta Dikabulakan Nang wahai Sampai Ayangilah Ini cerita Negeri paling gem cahya Negerinya aman Makmur sentosa Tidak maling Tidak rampong Nang wani Mama suginya Tidak Rajanya adil wan bijaksana Dicintai oleh rakyatnya Raden bungsu Diga Leng nama Raden la bungsu Diala raja Orangnya adil wan bijaksana Namanya masyur santero dunia Lamun awaknya gagah bagai garuda Lamun baparang nang kaya singa Parang wan tombak jadi senjata Tapi lamun lawan rakyatnya Tapi lamun lawan rakyatnya Mu hanya manis ramah senyum na Nang kaya bapak isranor gubernur kita Dicintai para rakyatnya Jadi idola pemudi Lawan pemuda Di dalam Nagarinya Istrinya cantik Tidak terkira Rupanya bungas manis langkarnya Tak tutup semua auratnya Kakambang habang menutup kapalanya Pakambang goyang bagalan batis Anak rambutnya malintang wilis alis Nyarapi kadaba tulis Nang kaya bulan muncul sahiris Putih pang kuning kuku panjang nipis Nang kaya gambar Sampurna tatungis Tapi sayang seribu sayang Bepuluh-puluh tahun Raja wan ratu tadi baru mah tangga Tapi belum dua Yang bungas langkar tadi Tapi belum dua bayis yang keturunan Nang pacangan menerusakan Para jalan paling gem jahaya Akhirnya Raja memanggil labai anglong angga sina Untuk mengumpulkan seluruh tabib di negeri paling gem jahaya Labai anglong angga sina ini Adalah pegawai satia raja Yang menjadi tangan kanannya Lalu terjadilah percakapan disapati Ini adanya Labai anglong angga sina Ikih pun kenapa dia ajak Wah ini juga Kumpulkan seluruh tabib di negeri paling gem cahaya Nang sakti mandera duna Siapa nang kawa mau obati aku Sampai aku berisiin keturunan Aku bari semuanya kesininya Apakah anda kubaryakan Sabarataan raja lah Sabarataan Biar amas intan permata Amas intan permata kubaryakan Biar tahta di kerajaan paling gem cahaya nih Ah kubaryakan Semua bingian yang ada di negeri paling gem cahaya nih Semua bingian yang ada di negeri paling gem cahaya nih Semua bingian ke barangan Kecuali bingi ke raja Ah Raja nih bisa bener juga Oke lamon kaitu Kolon langsung mencari akan Tabib nanggasan Mamang bayi bian raja Lalu sila bayang lemwan angga sina Menyusuri seratus kota seribu desa Lalu terkumpul sepuluh ribu Tabib di kerajaan paling gem cahaya Lalu udah langsung di kumpul akan diraja Langsung menambai itu si raja Sikap cerita Sepuluh ribu tabib tadi Yang menambai raja tadi Kedidanangkawanya menambai raja Luar biasa Saking Amu nya nih Saking ngalihnya Ngalihnya raja ini ditambai Padahal raja tadi sudah bahar bener loh tabib nih Karena sepuluh ribu tadi lah Banyak bener yang datang Tinggi Tapi kadida satupun nangkawak menambai raja Oke Lalu akhirnya Raja menangis titik banyum mata Hatinya sedih Tiada terkira Bapak Luklawat ini istrinya Aduh hai istriku Kadida lagi harapan Harapan gasan kita Mandapat seorang putra Bapak Luklawat ini Singkat cerita Akhirnya raja ada mendengar habar burung Sekalinya ada lagi si hikung nangkawak tinggal semalam tuh Dari sepuluh ribu tuh ada nangkawak hadir si hikung Siapa tau ya? Namanya Paman Lamut Paman Lamut Akhirnya raja memanggil Labai Anglong Angga Singa Labai Anglong Angga Singa Buhan kenapa raja? Buhan ikan tau lah Buhan ikan tau lah Lawan ngarangnya Paman Lamut Paman Lamut Oh itu padahal nangkawak kami andalakan raja ay Nah kenapa kada datang semalam si din ya? Soalnya pas kami datang ke rumah si din Memintai menambai pian nih Hei Si din tuh kada mau dibari Tadi tuh amas tahta wanita tadi Jars ijin si din kenapa lu amas tahta wanita tuh? Pakai Tinggi Kenapa jar? Intinya si din itu tuh orang alim Si din tuh kada mau kayak tuh nah diiming-imingnya apa-apa Tah ke jabatan tuh rasa si din kecil aja Bantu Apalagi pas udah kami menyambat ke itu Si din langsung menyuruh kami pulih Hendak sembahyang ya Oh berarti kan udah serbujol kada mau lah Diimingnya harta tahta wanita kada mau juga Kada mau juga si Paman Lamut itu Berarti aku harus datang nih ke hadapannya seorang Pian harus datang raja ayah ke Paman Lamut seorang Akhirnya Raja pun datang ke rumah Paman Lamut Melepaskan segala kebesaran dan atribut kerajaan Raja datang berbaju biasa Ada pakai mahkota Ada pakai tangawang Ditinggal semuanyaan Datang mengatap rumah Lamut Assalamualaikum Paman Lamut Waalaikumsalam Paman Lamut Kenapa pian datang kesini Raja? Ulu anak minta tolong Itu langsung masuk Langsung Raja itu ga lutut di hadapan Paman Lamut Minta tolong Ulu Ulu ini tolong ditambahi Ulu ini anak Ulu ini anak Ulu ini anak Tolong pangkawakan Makanya' Ulu ini anak lalu paman amat berkata lalu muka itu niat ikam bakal ku bantu ikam mendapatkan seorang putra tapi ikam harus baik ikam dalam hati pian gitu tentunya nangbem bentuk ini laikulun tapi Tuhan nangmaha puasa lalu singkat cerita labai tulakan baca tiga kapulau madu dayan madu dupa badu dus di belakang nega dimandiki oleh si lamut lalu lamut ini berdoa yaitu adalah doanya silahkan disimak itu semuanya Bismillahirrahmanirrahim Allah Ya Allah berikanlah kami keturunan yang baik Ya Allah lalu akhirnya setelah pulang itu kata rajaannya dalam satu bulan si ratu ini mengandung seorang putra lalu putranya lahir dan diberi nama kasar kasar mandi di bari nama akhirnya atas jasanya ini lamut pun diangkat menjadi penasihat di negeri paling inggam jaya jadi dari kisah tadi itu kalau kita ambil makna pertama dari paman lamut nih ini kadang melihat imbalan apapun yang ditawarkan dengan raja artinya amun kita berikhtiar atau kita berusaha membantu orang jangan sampai melihat apa imbalannya harus berasa bujur niat ikhlas karena Allah ta'ala Masya Allah namun niatnya sudah baik Insya Allah pasti ada jalannya lawan juga si raja tadi intinya jaranya belum paham tentarnya intinya intinya adalah pokoknya syariat tuh boleh tapi berdoalan Allahnya jangan kasih ketinggalan bujur 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 makhluk ini perantara semuanya tetap kembali ke Allah ta'ala biar jabatannya setinggi apa aja kalau Allah ta'ala kada meridoi kada kawa jual lo paman-paman acil-acil bujur lah bujur nah orang banjari cinta lah ulama buktinya buktinya semalam hawal martapura wabih 2 juta orang cih lah bujur banget datangan ke martapura dari samarinda oke tamarinda apalagi paling banyak tuh makan arahan tepuk tangan dulu kasihin orang banjar woy yang disana belum tepuk tangan tepuk tangan lagi yang paling nyaring kasihin orang banjar woy risik risik ujarku permisi hendak aku orang katuk di barumahan permisi permisi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abis ini ada mamanda kita nontonan dibuka disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih